kembali bersama saya di channel wajikta tutorial Oke di video kali ini disini saya akan buat tutorial Bagaimana cara mengaktifkan aplikasi set edit dengan menggunakan LADB nah di video kali ini disini saya akan coba aktifkan Poco F3 yang sudah di MIUI 13 dan Android 12 jadi ini adalah tutorial terbaru Bagaimana cara mengaktifkan set edit terutama di Global Table agar kita bisa aktifkan GPU setting kemudian driver game dan juga untuk aktifkan speed mode teman-teman seperti itu ya oke nah karena disini untuk di Poco F3 ya di bagian Global Table di sini saya masih belum bisa akses nah jadi kita perlu memasukkan script ini PM grand by 4a set edit 22 Android.permission write secure setting jadi script ini kita akan masukkan di aplikasi LADB Oke nah disini kita langsung masuk ke tutorialnya kita langsung masuk ke dalam opsi developer nah bagi teman-teman disini yang masih belum tahu bagaimana cara mengaktifkan opsi developer teman-teman masuk ke tentang telepon kemudian disini di bagian versi MIUI disini tuk beberapa kali sehingga muncul Anda sudah menjadi developer seperti ini teman-teman itu kalau enggak salah 7 kali ketukan nanti muncul Oke nah selanjutnya disini masuk ke dalam setelan tambahan teman-teman ya Nah setelan tambahan disini langsung akan muncul di paling bawah ada opsi pengembang Oke klik saja kemudian kita fokus di bagian debugging usb jangan lupa debugging usb nya disini kita aktifkan dulu teman-teman kita aktifkan nanti biasanya disini ada notifikasi seperti ini ini abaikan saja aman ini kalau teman-teman ya kita tinggal aktifkan seperti ini Oke kita tunggu nah ini kita aktifkan kita oke nah selanjutnya disini kita aktifkan di debugging usb setelan keamanan ini kita aktifkan dan perlu ke teman-teman ketahui untuk debugging usb setelan keamanan ini kita perlu biasanya kita perlu menggunakan kartu perdana atau kartu seluler teman-teman kemudian juga akun Mi nya itu harus kita masuk atau kita harus login ke dalam akun Mi agar bisa menggunakan atau mengaktifkan setelan keamanan ini tetapi di berbagai kasus juga enggak perlu menggunakan hal itu bisa tetapi di unit saya saya perlu melakukan hal itu agar bisa si debugging usb setelan keamanan ini aktif teman-teman dan sini kita langsung saja aktifkan seperti ini kemudian kita tunggu sampai si ininya disetujui atau diproses teman-teman kita berikutnya kemudian langkah-langkah berikutnya juga sama kita tunggu saja seperti ini ya nah berikutnya dan disini kita coba terima nah biasanya kalau misalkan tidak mengaktifkan akun Mi ataupun tidak menggunakan seluler dia akan mental teman-teman disini nah ya nah ini langsung mengizinkan dan disini bisa aktif seperti itu teman-teman jadi perlu diperhatikan di bagian setelan keamanan ini kalau misalkan setelan keamanan ini tidak diaktifkan script yang nanti kita akan masukkan itu pasti akan gagal di aplikasi LADB nya seperti itu teman-teman selanjutnya disini kita langsung ke debugging nirkaba nah debugging nirkaba ini kita memerlukan koneksi internet koneksi internetnya bisa menggunakan internet rumahan seperti bisnet indihome lain-lain lah ya seperti itu atau menggunakan device satu lagi misalkan ada dua HP nih yang satu HPnya kita buat hotspot dan kita koneksikan ke ini teman-teman ya si HP ini kita koneksikan ke hotspot HP tersebut itu bisa seperti contoh disini ya saya juga menggunakan koneksi dari HP teman-teman ya ini data selulernya kita matikan saja nggak apa-apa seperti ini dan ini terhubung ya ini dengan menggunakan Wi-Fi dari si Poco X3 Pro itu sudah nah kemudian disini teman-teman langsung masuk ke debugging nirkaba nya kita klik Oke seperti ini dan kita Nyalakan Nah kalau ada seperti ini Oke saja sudah nah nah kemudian kalau sudah seperti ini teman-teman ini belum nih Nah kalau sudah aktif seperti ini kemudian teman-teman pasangkan perangkat dengan kode nah pasangkan perangkat dengan kode nanti akan muncul kodenya seperti ini kode ini dimasukkan kemana Bang dimasukkan ke aplikasi LADB Oke disini kita back dulu ini kita keluarkan dulu ya Oke kita keluarkan dulu kemudian kita masuk aplikasinya nah nanti kita masukkan portnya ke sini kemudian kita buat menjadi eh terpisah nah seperti ini atau split screen seperti ini teman-teman Nah kalau udah seperti ini kita tinggal masukkan saja port yang tadi ya pasangkan perangkat nah ini dia kita akan masukkan perangkat nah kode pemasangan Wi-Fi ini masukkan di firing kode ya kita akan masukkan dulu di sini Oke kodenya 88 3609 88 836 0909 seperti ini kemudian untuk portnya nah portnya yang bawahnya teman-teman 42507 kita masukkan di sini ya 425 oh sorry 425 07 Nah kita cek lagi Oh sorry Oh ya 425 507 Oke ya udah ini nah selanjutnya kalau semuanya sudah sip tinggal klik Oke saja Oke nah sampai muncul di sini ada tulisan proses debugging nirkabel terhubung Oke ya Nah selanjutnya kita balik lagi Nah karena kita akan coba masukkan scriptnya takutnya ada salah ketik script ataupun disarankan di sini langsung diketikkan secara manual ya jangan di copy paste jadi disini saya akan keluarkan dulu yang ini ya keluarkan yang ini teman-teman Nah kemudian kita masuk ke dalam aplikasi set edit dan disini kita masuk ke global table selanjutnya kita add new setting nah ini biar kita tahu nih ya scriptnya biar kita langsung lihat lihat disini kita masukkan ya PM grand by 4a seperti itu nah ya ini kita naikkan sedikit nah jadi bisa langsung kita ketik disini PM seperti ini spasi kemudian grand ya grand kemudian by 4a titik kemudian set edit ya set edit Oh ini hati-hati nah kalau seperti ini ada spasi ini jangan teman-teman ya ini harus di-back lagi nah seperti ini kemudian kita masukkan lagi dua-dua seperti itu kemudian spasi Android nah ya Android seperti ini kemudian titik nah ini back lagi karena langsung otomatis ada spasi masukkan kemudian disini permision double S ya permision kemudian titik kemudian kita besar semua ini kapital read ya nah seperti ini read oke kemudian underscore kemudian secure 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 kurang e nah seperti ini secure kemudian teman-teman ya Oh sorry salah nih Nah hati-hati ya Nah seperti ini kita cek lagi scriptnya dari belakang ini setting sama secure kemudian white kemudian permission ya permission Android kemudian ada spasi set edit by 4a grand kemudian paling akhirnya ini PM grand nah kalau udah seperti ini teman-teman langsung saja disini ya kita enter ya kita enter disini kita enter nah kalau misalkan dia nggak ada respon apa-apa tulisan dan lain macam-macam disini ini berarti sudah bisa teman-teman sudah bisa kita sudah dipastikan aplikasi set edit jadi kita bisa akses global table atau kita bisa memasukkan setting di global table seperti itu ya oke selanjutnya kalau bisa ini sudah selesai kita langsung saja keluarkan semuanya teman-teman jangan lupa ya kita keluarkan kemudian di bagian sini juga kita keluarkan ya di bagian set edit dan ini di bagian LADB kita keluarkan sebaiknya LADB disini kita langsung saja hapus clear data ya teman-teman seperti ini ya masuk informasi kemudian disini hapus bersihkan case bersihkan data nah selanjutnya disini kita cek dulu aja di set edit nya kemudian kita masuk ke sistem tabel ke global table dan kita add new setting dan sekarang sudah bisa dia teman-teman ya sudah bisa melakukan add new setting nah selanjutnya teman-teman disini ya kita tinggal masuk lagi ke opsi developer ya masuk lagi ke opsi pengembang sini kita bereskan dulu aja opsi pengembang kemudian disini di bagian debugging USB nya kita matikan nah kemudian kita matikan dulu yang debugging setelan keamanan ya kita matikan ini dulu kemudian masuk ke debugging kabel disini ada localhost nah localhost ini kita langsung saja hapus atau lupakan nah kalau sudah ini kita matikan nah selanjutnya kita matikan debugging USB udah selesai teman-teman ini bersih lagi ke default lagi untuk debugging USB nya jadi sudah aman kembali nah sekarang kita tinggal fokus di bagian aplikasi set edit disini ya Nah kita langsung akses ya kesini kita coba aktifkan lah disini untuk si driver game nya nah ya kemudian kita coba lihat disini di paling bawah teman-teman nah di paling bawah disini di bagian tadi ya Nah update table driver production danilis nah ini hanya ada satu berarti kita harus masukkan disini teman-teman untuk driver game nya Nah kita coba disini aktifkan yang satu aja ya teman-teman biar semuanya aktif contoh disini kita masuk lagi ke opsi developer ya masuk lagi ke opsi developer sedang tambahan opsi pengembang nah kemudian disini teman-teman cari di preferensi driver grafis ini kita jangan keluarkan dulu aja nah kita akan coba ubah yang ini ya yang default ini menjadi driver game ini kan enggak ada lagi nah ini kita akan ubah menjadi driver game ini batal dulu kita masuk disini ya kemudian kita di atas tadi kita masukkan string atau kodenya nah disini kita masukkan up data bel sepinti ini ya kemudian underscore driver driver seperti ini underscore oke kemudian masukkan disini al Hai kemudian underscore lagi up nah seperti ini ya update table seperti ini driver al-ups kemudian set change dan value nya kita ubah menjadi angka satu seperti ini kita set nah kita cek lagi di bawah ya update table driver al-ups ini sudah satu nah sudah seperti ini nah kalau misalkan nanti teman-teman ingin per game nah ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya scriptnya tinggal dimasukkan update table driver production out in apps teman-teman seperti itu ya out in apps kemudian masukkan coding atau dari script dari gamenya contoh com.mobile legend seperti itu ya seperti di video saya sebelumnya nah disini saya hanya aktifkan dulu disini yang update table driver al-ups al-aplikasi ya kita langsung aja back lagi ke opsi developer nah dia sudah berubah menjadi driver game sekarang karena tadi kita sudah aktifkan seperti itu teman-teman ya Nah ini udah jelas lah ini udah jelas banget lah pokoknya saya buat tutorial teman-teman ya dari awal sampai selesai Oke tambahan di sini Bang kalau misalkan untuk GPU setting bagaimana Nah kalau GPU setting teman-teman di sini langsung saja cari ya disini di bagian GPU tuner switch nah ya tinggal masukkan saja nah disini GPU tuner switch kebetulan untuk Poco F3 ini meskipun kita tidak masukkan setting GPU tuner switch ini sudah aktif dari sononya teman-teman untuk Poco F3 ya dia udah default aktif seperti itu cuman kalau misalkan teman-teman ingin coba aktifkan tinggal sama tadi ya tinggal sama tadi add new setting seperti itu masukkan GPU tuner switch seperti itu ya kemudian nanti value nya ubah menjadi true nah jadi itu teman-teman ini penting disini jadi awalnya itu kita harus aktifkan dulu si set editnya ya agar minimal sudah bisa memasukkan add new setting seperti ini ini udah bisa ini kita bisa aktifkan untuk GPU setting kemudian kita bisa aktifkan untuk driver game dan kita juga bisa aktifkan untuk speed mode ini khusus ini yang saya bahas ini khusus untuk di Android 12 MIUI 13 ya Nah untuk driver game dan juga di GPU setting itu di Android 11 juga bisa cuman kalau di Android 11 driver game nya bukan caranya yang seperti ini nah di video ini ini cara khusus untuk Android 12 kalau misalkan untuk di Android 11 nanti teman-teman bisa cek saja linknya di deskripsi caranya teman-teman seperti itu ya Oke ini mungkin udah jelas banget ya videonya udah capek juga saya ini teman-teman itu ya mungkin di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman praktekan Oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya mantap selamat menikmati selamat menikmati